game ini tuh mirip alien shooter ya cuman ini 3D coy ini kameranya agak lebih deket sih menurutku let's go kita misi ke-1 ya guys langsung aja jadi ini aku baru nyoba langsung dapet senjata keren guys langsung dapet minigun ya karena aku nonton iklan guys nonton iklan buat beli minigun gitu ya ini juga ini minigun plasma nih parah sih keren banget sih ini levelnya udah Max yang ini yang bintang itu kan level itu udah bintang udah maksimal ini minigun plasma yang ini yang belum nih masih 85 nih wuuh kita menambahin alien juga guys wuuh hati-hati oke nice oke easy easy banget coy wuuh oke oh bukan itu exit itu exit nanti dulu nanti dulu ini kita harus kesini nih guys ganti senjata coba ini reloadnya lama ini minigun ini guys misalnya kayak gini aku tambahin terus lama banget coy tuh kalian lihat tuh flea oke flea whatever fine nice nicely done langsung bintang tiga coy oke wuuh nice continue jadi kita bakal eh kok konstruksi inside ini misi kedua coy misi kedua yang di map pertama di misi kedua gitu ya jadi ini ada map-mapnya gitu coy dan mapnya itu setiap map difficultnya berbeda gitu jadi kita kayaknya disini bakal pakai ini aku nggak pakai ini aku mau ningkatin dulu level minigunnya kayaknya sama mungkin aku pakai roket launcher ini atau nggak tahu sih pakai ini aja sih ini shotgun guys ini shotgun mantul gitu keren banget coy nih ya tak tunjukin guys GG sini shotgun sumpah oke disini kita bisa beli power yang mana power ini nikatin ya itulah pokoknya yang ditingkatin oh ati-ati oke terus disini kita bisa lihat mapnya wadidaw ada petanya dong oke terus kita perlu kau ke atas dulu oke nice atas kiri bawah lurus oke oke ini dia tempatnya kayaknya ya ada koin ada koin ambil dulu ambil ini ada skillnya mantap udah kayak alien yang sutra aja nih guys ya nice oh kita kesana kita kesana udah terus kayaknya kita harus ke oke agak jauh tempatnya jadi kayaknya harus pakai skill nih habis ini wu-hu nice yang tiga coy langsung ngisi kita lanjut misi ketiga aja eh ya langsung aja kayaknya eh tapi kita ganti dulu ini ini aku nggak pingin pakai shotgun ini coba kita pakai senjata nuklir guys ya ini selain bisa ngenain musuh kita juga bisa kena dari demiknya ini loh hati-hati hati-hati oh my god kena demik dong nah tuh kena demik dulu guys aku nih padahal nembak ke arah yang jauh loh tuh jauh loh bahaya ini nuklir guys bam oh my god gak kena deh nice oh no oh my god kena sendiri dong terus eh oke disitu mampus loh semua ya oh belum 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 pintunya belum kubuka oke nice mampus mantap oke my god aku juga kena demik dong parah nih demiknya nyakit banget loh coba kalo jaraknya deket gini guys gimana ya guys ya wooo buset buset sakit banget gila wooo oh my god what the freak man what the freak was that damage man oke nicely done langsung bintang 3 dan langsung aja eh jangan pake nuklir gak tau sih pake aja kayaknya tapi kayaknya mini game aku ganti nih nanti aja aku tingkatin levelnya jadi aku mau pake yang level maksimal dan level keempat sekarang ya aku gak tau disini ada secret atau enggak yang jelas ya game ini aku gak tau sih baru main juga guys reload dulu reload dulu oke ya tt exit gak ada apa apa di depan reload ini kalo ganti senjata tuh senjata senjata nuklir kita kan misal kita lagi pake abis ketel abis kita tembak gitu kan kita ganti senjata satunya tuh masih tetep bisa reload gitu heran gua nice oke resume wooo oh atati oke mampus gila oke kita di sebelah sini sekarang atati oke ada lagi ada lagi ada lagi oke ada lagi nice nice oke masih ada ternyata masih ada bantai eh meledak bang wooo wooo nuklir guys lari ngebut oke ke sebelah sini cepet 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 aku penasaran hehehe untung menang duluan guys menang duluan guys oke ya jadi untuk mungkin untuk sign of work kalian sampai sini dulu ya ini fun banget sih mirip alien shooter mungkin ratingnya menurutku 8,8 dari 10 lah ya ya masih ada yang kurang dari game ini yaitu ya angel kameranya kurang tinggi jadi agak gimana gitu kurang enak aja gitu ngeliatnya terus ya mapnya ini waktu dalam game itu kurang yah agak-agak transparan gitu jadi agak susah lah datap mpa